Selama beberapa dekade terakhir, film dari Hollywood telah mempengaruhi dunia dengan aksi yang menakjubkan, terutama dalam film yang melibatkan perang. Aksi perang dari film Hollywood terbukti sangat berpengaruh terhadap persepsi dan pemikiran dari masyarakat dunia. Tapi kebanyakan dari mereka tidak benar dan dilakukan hanya untuk membuat perang terlihat lebih menarik dan menghibur. Kami akan membagikan 7 mitos populer tentang perang yang disebabkan oleh film Hollywood. Check this out. Kalung tentara telah menjadi bagian populer dari mode kasual. Memang terlihat keren, mungkin karena ada hubungannya dengan militer. Dan karena Hollywood, banyak orang berpikir jika memakai tanda tentara sebagai kalung adalah sesuatu yang dilakukan tentara sepanjang waktu. Seperti yang akan dikatakan oleh veteran militer manapun kepada kalian. Memamerkan tanda prajurit ini sangat tidak etis di militer. Memang benar jika tentara harus memakai kalung itu setiap saat untuk identifikasi saat bertugas. Kebanyakan dari mereka memasukkannya ke dalam baju mereka. Jika tidak sedang bertugas, memakai kalung yang bisa dilihat orang lain dengan pakaian sipil ini tidak sekeren yang kita kira. Apalagi jika bertelancang dada. Rimbu mungkin adalah salah satu contoh terbaik dari ini. Tetapi banyak film lain menampilkannya. Banyak film perang menampilkan pahlawan yang dikepung dan mengambil senapan mesin sebagai upaya terakhir. Dan menggunakannya untuk menembak musuh seolah-olah itu adalah senapan mesin portable. Alasan mengapa tidak ada senapan mesin portable adalah karena senapan mesin itu sangat berat. Sehingga tidak mungkin untuk berjalan-jalan memegangnya. Apalagi menggunakannya. Banyak juga film yang menayangkan penggunaan AK-47 seperti ini. Selain bahaya menembak dari posisi yang salah. Recoil membuat penembak kesulitan memegang senapan mesin dan menembakkannya dalam jangka waktu yang lama. Faktanya, menembak dengan senapan mesin di pinggul bukanlah bagian dari pelatihan profesional dan hanya dapat dilihat di film Hollywood. Seperti yang disebutkan, film memperbesar efek berbagai senjata agar terlihat lebih menarik. Selain memberi kita kesan yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam peperangan, itu juga mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam situasi bencana yang sebenarnya. Satu perbedaan yang jelas antara perang nyata dan fiksi adalah tembakan otomatis dalam senapan serbu. Meskipun senapan militer memiliki pengaturan untuk mengaktifkan mode tembakan otomatis dan berkelanjutan, hampir tidak ada yang menggunakannya dalam peperangan nyata. Selain harga amunisi yang sangat mahal, jarak dalam peperangan sesungguhnya sangat jauh dan membuat tembakan otomatis menjadi tidak efisien. Ini tidak berarti bahwa tembakan otomatis tidak digunakan dalam peperangan yang nyata, tetapi senjata ini biasanya lebih berat dan dipasang pada bipod atau tripod. Dari antivirus sampai sistem alarm, perusahaan di seluruh dunia mencap produk mereka sebagai great militer. Biasanya untuk menunjukkan kualitas dan harga yang lebih tinggi. Jika ditanya apa yang dimaksud dengan great militer, pasti sebagian besar dari kita tidak bisa menjelaskannya. Kami memiliki kesan jika barang-barang yang diproduksi oleh militer memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada produk great konsumen. Yang sebenarnya terjadi adalah kualitas dari great militer itu tidak ada dan itu hanya gimmick pemasaran yang digunakan untuk membenarkan harga yang keterlaluan. Kalau dipikir-pikir, kami tidak yakin kapan tepatnya tindakan melempar pisau muncul di film. Kita dapat melacak asal-usulnya ke seni lempar pisau, tetapi tidak banyak digunakan di dunia nyata. Tapi ini digunakan dalam film untuk menggambarkan teknik serangan yang sangat keren dan kuat. Di dalam film, satu lemparan pisau bisa membunuh dengan menembus tubuh musuh. Meski terlihat menarik, melempar pisau di dunia nyata tidak bisa menghasilkan dampak yang cukup untuk membunuh seseorang. Faktanya, pisau harus benar-benar tajam untuk memotong daging dan tulang, yang lebih sulit dilakukan tidak seperti di film. Biasanya kita berpikir jika awal dari sebuah perang adalah urusan yang direncanakan dan terfokus hanya pada satu tujuan. Komandan militer akan mengeluarkan perintah untuk menyerang musuh dan pasukannya akan melepaskan tembakan tanpa pandang bulu. Sama seperti mitos lain dalam video ini, mitos ini hanya ada di film-film Hollywood. Dalam situasi kehidupan nyata, ada aturan tertulis khusus tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam perang. Setiap peperangan, itu memiliki aturannya sendiri dan mereka terus berupa tergantung pada tujuannya. Misalnya, ada kalanya seorang jenderal perlu mendapatkan perintah untuk pindah ke wilayah tertentu dan terkadang bisa memakan waktu beberapa jam. Ketika perang terjadi, itu yang dibayangkan adalah sebagai persaingan mutlak antara dua pihak di mana setiap orang terlibat secara pribadi. Para prajurit harus melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh dan musuh mereka juga melakukan hal yang sama. Dan inilah bagaimana film mempengaruhi pemikiran tentang perang membuat kita memiliki gambaran sendiri tentang seperti apa medan perang itu yang sebenarnya. Faktanya, sebagian besar tentara tidak menembak kecuali ada perwira senior di sekitarnya. Menurut seorang sejarawan, satu dari tiga tentara di Vietnam tidak pernah melepaskan timbakan. Dan dalam perang dunia kedua, rata-rata hanya sekitar 15% sampai 20% dari pihak sekutu yang melepaskan timbakan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati